Selama beberapa hari ini, media sosial di China dihibukkan dengan kabar pernikahan Timi Su yang terkesan sangat mendadak. Pencarian nama Su Weizhou di China naik secara signifikan, baik di Weibo dan platform lainnya. Timi Su memilih mengumumkan pernikahannya kepada masyarakat pada 10 Maret 2022 kemarin. Pada 11 Maret 2022, banyak penggemar dan media menunggunya untuk tiba di sebuah tempat. Saat para penggemar melihat Timi Su keluar dari mobilnya, beberapa di antaranya meneriakan namanya dengan keras. Timi membalikkan badan dan melambekan tangannya kepada mereka, memperlihatkan cincin pernikahan yang dia pakai di tangan kirinya. Beberapa media langsung bertanya kepadanya, Kenapa kamu memilih mengumumkan pernikahan pada 10 Maret? Sontak Timi langsung menjawab karena 10 Maret adalah hari yang baik. Ada super topik tentang Timi di Weibo dan banyak penggemar memakai forum itu untuk berbagi semua berita tentangnya di situ. Pada 12 Maret malam waktu setempat, Timi berkata sesuatu kepada para penggemarnya dalam super topik itu. Timi Su ingin meminta maaf kepada semua penggemar. Pernikahan adalah sebuah hal yang sangat penting. Sebelum pernikahan Timi Su sah, ia tidak punya cukup kepercayaan diri untuk membahas pernikahannya. Timi Su meminta maaf karena membuat para fans terkejut dan juga khawatir. Ia sudah berencana mengumumkan pernikahannya kepada masyarakat dan tidak membahasnya setelah itu. Tapi Timi Su tidak mengira jika ia masih ingin membahasnya dengan para fans. Pertama, Timi Su berterima kasih untuk kedukungan dan kepedulian para fans kepadanya. Timi berkata jika Sekarang Timi Su sudah memasuki sebuah tahap baru dalam hidup. Ia bertemu gadis yang baik, menyenangkan dan juga pengertian. Dan dia bersedia menemani Timi Su sepanjang hidupnya. Timi Su pun menambahkan jika. Lantas bagaimana respon para penggemar terhadap tulisan Timi Su itu? Ternyata beberapa orang masih mempermasalahkan Sipi, Timi Su, dan juga Joni Huang. Dan pertanyaan seperti ini pun muncul. Pernahkah kamu jatuh cinta dengan Wang Jingyu? Dan kapan kalian putus? Dan kenapa kalian putus? Seseorang mengungkapkan ketidakpuasan dan berkomentar seperti ini. Dan penggemar lain pun berkata seperti ini. Beberapa orang berpikir jika selama beberapa waktu ini di Weibo, banyak orang membahas tentang Wang Jingyu dan juga Timi Su. Hal ini mungkin membuat Timi Su tidak bahagia. Selain itu, beberapa komentar populer di postingan Timi Su mungkin agak kelewatan. Sedangkan beberapa yang lain menulis jika tanpa dukungan para penggemar, Timi Su, Wei Su tidak akan menjadi apa-apa. Ya, itulah tadi serba-serbi netizen tentang pernikahan dari Timi Su. Jadi bagaimana pendapat kalian guys? Silahkan beri komentar di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.